Yang penting aku bisa menerima telepon dengan ramah, beres. Lagipula kantor masih mau kok menerima walaupun keadaanku seperti ini. Ada meja nih, ada meja. Bilok kanan, bilok kanan. Iya. Terus, terus. Terus, terus. Nah ini ada, ada ekor sini. Nah. Duduk. Duduk. Iya. Sekarang kita istirahat dulu. Kamu hebat sekarang. Lama-lama aku juga hafal kok mas jalan di dalam rumah. Mas, mulai besok aku mau mulai kerja lagi ya. Hah? Kamu mau kerja lagi, Lastri? Iya mas. Aku ini kan operator telepon. Nggak butuh mata. Yang penting aku bisa menerima telepon dengan ramah, beres. Lagipula kantor masih mau kok menerima walaupun keadaanku seperti ini. Begini-begini, Lastri. Aku masih bisa ngurusin kamu. Jadi kamu nggak usah kerja ya? Iya. Tapi aku tetap mau kerja mas. Aku mau mandiri walaupun aku buta. Lagipula kalau aku di rumah, aku juga mau ngapain. Kita kan juga masih banyak kebutuhan mas. Ya mas ya? Boleh ya mas? Iya iya iya. Tapi setiap hari aku mandiri kamu ke kantor ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kedengerannya capek banget. Aku abis marahin bos di kantor. Loh, kenapa? Beberapa minggu ini, aku selalu datang telat ke kantor. Itu pasti karena Mas selalu ngantar aku ke kantor tiap hari. Udah gini aja Mas, mulai besok Mas cukup ngantar aku di tempat mikrolet ngetemp, setelah itu aku akan sendiri. Ya Mas? Gitu ya? Iya, lagi pulang saat ke kantor sama teman-teman udah tau kan keadaanku seperti ini. Jadi mereka akan bantu kalau aku ada kesulitan apa-apa. Ya Mas? Ya udah, sekarang istirahat dulu. Loh, Mas Hadi kok gak ngerasa khawatir lagi ya? Rasanya Mas Hadi udah mulai berubah. Apa karena aku buta? Atau ada perempuan lain? Mbak, Mbak beruntung sekali ya dapat suami Bang Sadik itu Mbak. Dia selalu setia mendampingi Mbak. Iya, tapi biarpun saya buta saya mandiri kok Pak. Sudah setahun ini saya selalu naik mikrolet sendiri. Paling suami saya hanya ngedrop aja di tempat mikrolet ngetemp. Setelah itu semuanya saya sendiri. Maaf ini ya Mbak ya. Asal Mbak tau aja. Suami Mbak itu bukan hanya ngedrop Mbak selama setahun ini Mbak. Dia itu selalu mengantar Mbak sampai di depan kantor Mbak. Masa? Masa? Iya. Mbak dan dia duduk di belakang Mbak. Mas Adik? Mas Adik kamu disini? Iya Iya, Lastri. Aku disini lastri. Pak berhenti ya Allah. Mas.. Plastik? Plastik. Mas? Aku disini, Mas. 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 Bener, Mas. Kamu ngikutin aku tiap hari. Maaf, Lastri. Aku gak bisa ngelirin kamu sendiri ya. Terima kasih Anda setia sama aku, Mas. Tangpata commands kita bisa menang? Tiap lagi, senном. Dan hacemos ligao ajatu emin kamu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya,